. Kejaksaan Negeri atau Kejarihulu Sungai Selatan melakukan pemusnahan barang bukti atau barbuk berbagai tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten. Pemusnahan ini dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri HSS, Selasa 19 Juli 2022. Kegiatan pemusnahan ini dipimpin oleh Kejari Nul Alba bersama dengan undangan yang berhadir yaitu Kapolres AKBP Sugeng Prianto, Kepala Rutan Kandangan Jeremial Ontah, Perwakilan Kepala Pengadilan Negeri dan Perwakilan Kepala BNN Kabupaten HSS. Kejarih HSS Nul Albar mengatakan kegiatan pemusnahan barbuk atau barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah ini merupakan kegiatan rutin Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dijelaskan pula, pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan yakni dengan cara dibakar, diblender, dirusak, ditimbun atau dengan cara lainnya. Pemusnahan barang rampasan yang telah memperoleh inkrah kali ini berasal dari perkara tindak pidana umum periode Agustus 2021 sampai Juni 2022, diantaranya perkara tindak pidana umum 91 perkara, yang terdiri dari narkotika, perjudian, undang-undang kesehatan, undang-undang darurat, undang-undang perikanan, perkara undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan anak, oharda serta berbagai jenis alat kejahatan lainnya. Pemusnahan barang bukti ini adalah tugas dari jaksa yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim yang salah satunya menetapkan pemusnahan barang bukti bisa itu melalui dibakar atau dipotong atau dihancurkan sampai tidak bisa berguna lagi. Ini adalah wenang jaksa, dan ini perkara ini adalah perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah inkrah. Secara keseluruhan tadi hampir 90-an perkara ya, jadi berbagai macam tindak pidana, tadi ada tindak pidana narkotika, ada orang dan harta bedah yang kita lakukan dengan pembakaran, narkotika dengan cara di blender tadi, terus ada perkara sajam, kita potong, terus sabu, kita blender, dan alat-alat perjudian, yaitu HP itu tindak-tindak perjudian. Jadi menggunakan HP, menggunakan website online, jadi alat penggunanya kita hancurkan dengan martin. Paling dominan tindak kejahatan apa di Lusungan Selatan? Untuk Lusungan Selatan, perkara yang paling dominan itu adalah perkara narkotika, berupa penyalahgunaan penggunaan sabu, jadi narkotika golongan 1 itu berupa penyalahgunaan narkotika.